hai 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 biar selera makan lah ini lho Hai jodoh posisi ngomong-ngomong kalau mau ngurus-ngurus udah ke orang-orang baik lebih sini anak baik hai 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 ai 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 beneficiaries con dong sarapan kita guys Indonesia 20 mie goreng, pangsit goreng mie pangsit goreng 23.000 ini porsi sedang ini kayaknya agak gimana gak selera gitu enaknya pakai daun pisang ada topping kasih udang terus ini kriuk babi kriuk babi yang banyak juga sama daging merah daging merah babi jamur jamurnya ini kayak mie goreng kita ini pangsit goreng jaging yang masukkan ini kena babi banyak-banyak udang ini ini juri pasti suka ini ada udang ini kamu suka? suka banget makan udang yang jumbo dulu anak juga ini lumayan juga banyak ini babinya topping babinya dan ini babinya bak suikannya gak ada bak suikannya gak ada cuma daging merah ini khusus babi wadah wadah bak suikannya kayaknya jamur bukan? oh iya bak suikannya tapi kecil-kecil jadi ini kan mie ini ini versi gorengnya yang dari mie pangsit 15 ribu itu yang topping yang murah itulah makan lah makan lah aku makan sum-sum dulu lah makan lah kenapa dari kecil sampe kayak gini ini sukanya juga tetap sum-sum ya kan musuhnya enak ini ini tidak saya tidak mau ini tadi Rp23.000 dikiranya Rp20.000 bukan Rp20.000 eh Rp23.000 suka sebenarnya manis-manis tidak palah suka tapi kan gula arenan manisnya iya tapi tidak suka aku manis sekali banyak juga tepungnya mie-nya saja yang sedih aku suka kelupuk babinya gimana cara bikin ini digoreng lah pak cegis jadi saya sampai kan adanya kalau kita menggorengnya mau ada enggak kriutnya enggak ini bukan ini lemaknya beda ini makanya lemak ini mahal juga ini pernah kemarin itu orang sana beli iya lemaknya mahal juga ini bukan lemak yang apa itu yang suka bapu-bapu apa itu beda itu bapu-bapu yang dikati iya lemaknya apa dia memang lemak dia lemak kulit luar tapi aku suka abangnya lemak beli belum enak kalau ini syarapannya membawa selera masing-masing ini harga Rp 5.000 tapi enak sum-sumnya ini asli dari sum-sumnya ini enak dia santannya itu enak enggak sakit di perut ini kurut bukan ketan mungkin campur enak dia selama-lama ini cari ini ini paling enak 5.000 tapi kalau jegis jogging enggak suka makannya jogging dulu suka bubur segala jenis bubur enggak suka jogging suka bubur kan dulu orang enggak enak jadi kalau kemarin pangsit pangsit kuah ini suaranya gorengnya dari tempat yang sama juga kepala banyak dibikin gini-gini jengen merahnya manis si gula lah nasak pake ginjur rebus si gula udah jadi dia kan dibakar kan dibakar enggak ada dibakar dong ada cam-cam jadi goreng lah ada mempek mosok dia bosong-bosong harusnya harapan pagi udah cukupnya ini mie goreng yang biasa lah enggak usah kencang-kencang kali dikenyangkan perut itu siang nanti kau makan saksangnya iya disana enggak enak memvideokan ada musik-musiknya karena ada musik-musiknya doang males video kalau tidak copyright pala habis ini Bapak jadi sopas jahe apanya dia di sarapan yang mahal sikit terima kasih dan di spi ini adalah saya ini saya 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 kalau tempatnya tanggung-tanggung aku gak maulah capek-capein kan kalau tempatnya nanggung kan kita udah tulus ngerjain kan gak sesuai biar kita istilahnya biar gerobat kita kecil contohnya ya kan tapi tempatnya itu memang pas gitu jadi yang kecil kena bagian orang kena bagian dilihat orang kan enak gitu enggak mau juga mau capek, stay disitu kayak dulu disini, alami disini enak ya kan jadi pengalaman waktu sana itu asli lah disitu aku kan teparkan Pak Jegis sampai begini aku enggak biasanya aku jualnya begini belum apa, bertandung udah begini karena kita teman bersihkan suatu hari ya? bukan masalah itu juga Pak Jegis ruang lingku awak bergerak ke sana kemari enggak senyaman yang seperti disini gitu ya gitu panas sekali lah Iden awalnya panas kalau panas kan kita cepat capek betul kok kemarin itu pernah sehari ahami dibuka enggak tahan aku betul enggak saya selanjutkan lebih enak lah istilahnya enggak tahu lah ya kayak ada lagi aroma-aroma teh kucingnya gimana ya? memang ya kalau ini panas ini yang paling banyak ini borosnya itu digas karena gas itu stand by harus mendidih terus apanya itu bayangkanlah mendidih kita enggak tahu kapan orang pigi jadi kalau seandainya tempat kita memang enggak pas rebusannya ya kan? iya tempat pengerbusan mie itu kan enggak mungkin orang lama disini nunggu hanya untuk menunggu mendidihnya air itu kapan pengerbusan mie jadi kalau tempatnya enggak pas terus tiba-tiba hanya uang banyak boros dihabis digas